Intro Ya, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibo kembali hadir dalam market review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Livestreaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com dan pemirsa langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, pemirsa usaha resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto langsung tancap gas untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh positif menuju 8% dan salah satunya dengan mengupayakan bergabung dengan negara-negara anggota BRICS. Pemintaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkeinginan agar Indonesia bisa menjadi anggota BRICS yang diinisiasi oleh negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Surat resmi pengajuan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Laro dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia beberapa hari lalu. Dengan mikian, Indonesia hingga saat ini masih dalam posisi menunggu hasil keputusan. Apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima Indonesia menjadi bagian dari alansia ekonomi mereka atau tidak? Pemerintah mengklaim bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS Plus masih dalam kerangka pelaksanaan sikap politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak ikut dalam blok manapun. Langkah tersebut sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih yaitu mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, pemeratasan kemiskinan, dan pemongonan sumber daya manusia. Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan negara-negara berkembang di Belan Bumi Selatan atau Global South. Sementerian saat ini jumlah negara yang telah bergabung dalam BRICS terdiri dari negara utama yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kemudian keanggutan BRICS bertambah lima negara yaitu Arab Saudi, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jini. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini. Untung rugi Indonesia bergabung dalam BRICS kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar Mas Fitra? Baik Mas, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini ada Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Ya, halo, apa kabar Pak Ajib? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga. Dan langsung saja kita akan review nih dari Mas Fitra. Seperti apa sih kondisi realnya Indonesia begitu saat ini dari sisi perekonomian? Mengingat pemerintahan baru ini nampaknya langsung tancap gas setelah pembekalan demi pembekalan yang sudah dilakukan kepada para anggota Kabinet Merah Putih. Silahkan. Ya, pasca lembah tindarnya kita melihat bahwa bahkan di masa retreat kemarin ya, itu sebenarnya menteri-menteri ada beberapa penugasan khusus ya. Seperti misalnya Mas Sugiono yang sudah ke Briggs dan Pak Tommy Jiwandono ke IMF World Bank. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ya tidak ada waktu jeda lagi langsung gas. Karena kalau kita lihat memang proses transisi antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah Prabowo ini berjalan seamless ya. Beberapa di antara menteri sekarang juga merupakan warisan dari Presiden Jokowi dan ada yang di akhir bahkan dikutsertakan sebagai bagian dari transisi. Nah, sebenarnya tantangan ekonomi kita ke depan itu dan itu sudah dimention beberapa kali oleh pemerintahan Pak Prabowo baik oleh Pak Prabowo langsung maupun dengan tim ekonominya. Bahwa kita butuh untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5% ya. Karena kalau kita lihat 10 tahun terakhir itu pertumbuhan ekonomi kita exclude pandemic times itu cuma 5,07%. Artinya perlu kemudian digesah untuk di atas itu. Kenapa sih perlu dipush di atas itu? Karena menurut hitung-hitungan kami ya, bahkan waktu kita tidak lama lagi sampai tahun 2038, bahkan bukan sampai 2045, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dan oleh karenanya butuh untuk pertumbuhan ekonomi minimal, the bare minimum, itu 6%. Kan Pak Prabowo sudah mencanangkan tidak hanya 6%, bukan 8%. Tapi saya rasa itu tidak masalah. Karena kalaupun kita ingin mencapai langit, kalaupun terjatuh masih berada di antara bintang-bintang gitu kan. Minimal 6, 5%, 7% masih bisa tercapai. Cuma tantangannya untuk mencapai 8% itu, ya kalau kita set target ideal, hitung-hitungan kami dari target kebutuhan investasi itu butuh 10.000 triliun for the next 5 years. Nah, for the next 5 years, yang bisa dipenuhi secara domestik, itu paling cuma 2.000 sampai maksimum 3.000 triliun. Sementara 7.000 triliun di antaranya, itu harus berasal dari pendanaan yang di luar domestik. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa outward-looking strategy dari Pak Prabowo dan tim, ini sangat kita nantikan ya, bagaimana kemudian di breaks, bagaimana kemudian Pak Tommy Jibondono di saat yang bersama dengan Pak Sugiono ke Russia, Pak Tommy Jibondono ke Amerika Serikat. Dua kutub yang berseberangan, tapi kita sama-sama berselancar di antara kepentingan dua kutub itu, yang sebenarnya semakin kemudian menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang netral dan menjalankan kebijakan yang bebas dan aktif. Begitu, Mas Pras. Baik, baik. Nah, dari si pelaku usaha, Pino melihat bagaimana Pak Jib, begitu terkait dengan upaya-upaya pemerintah baru saat ini, begitu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Peter, Gaspol, begitu ya, dengan mengambil kebijakan strategis, begitu di awal kepemimpinan Prabowo Subianto, begitu mengajukan Indonesia, menjadi bagian dari komunitas se-break plus lah saat ini. Memang menarik, Mas Pras, kalau kita melihat bagaimana agresifnya program-program dan kebijakan Pak Prabowo, dan kita lihat bagaimana misalnya ketika Menteri Luar Negeri langsung mengunjungi KTT BRICS dan di kesempatan itu juga, bagaimana Indonesia mengirimkan secara resmi untuk bergabung dengan BRICS. Kita melihat bahwa ini lebih kepada kepentingan politik dibandingkan ekonomi, Mas Pras. Walaupun dalam kontes kekinian, kita tidak bisa menikotomikan antara politik dan ekonomi, karena ini sudah mulai bercampur. Karena kalau kita lihat memang gagasan politik Indonesia luar negeri adalah bebas dan aktif. Jadi filosofi kebijakan luar nilai gerakan politik sebenarnya. Ini berbicara masalah kepentingan internasional, Mas Pras. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan ekonomi dalam negeri? Tadi juga Dr. Fitra menyampaikan bahwa Pak Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang sangat agresif sampai dengan 8%, which is, sebenarnya optimisme yang terbangun di dunia global Indonesia itu hanya di kisaran 5%. Tantangan-tantangan ini ingin diselesaikan oleh Pak Prabowo. Kita lihat ke depan. Bagaimana 5 tahun ke depan dalam waktu yang begitu sempit? Dengan ruang fiskal yang terbatas. Dan tadi bahkan Dr. Fitra menyampaikan, kalau kita ingin mengakseperasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%, ditubuhkan tidak kurang dari 10 ribu investasi. Problemnya adalah nilai EICOR kita semakin tinggi sebenarnya. Artinya, rasio peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita semakin mengecil. Ini yang menjadi problem sebenarnya. Seharusnya dalam konteks ekonomi, pemerintah harus fokus dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemerintah harus fokus dengan reformasi ekonomi struktural sebenarnya. Dan itulah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi kita ke depannya, Mas Pras. Karena kalau kita lihat narasi, bagaimana kita bergabung di BRIC, faktanya juga adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kemudian untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga meningkatkan sumber daya manusia atau empowering human resources. Nah, narasi-narasi ini sebenarnya justru lebih relevan bagaimana kita fokus dalam peningkatan ekonomi dalam negeri. Tetapi dalam konteks global, memang kita tidak bisa memisahkan dengan hubungan internasional. Dan bahkan selain BRIC, Mas Pras, itu kita juga membangun kemitraan strategis dengan namanya D8 atau Developing Aid. Developing Aid itulah negara-negara berkembang, which is just seperti Mesir, India, dan lain-lain. Tapi poinnya adalah bagaimana kebijakan politik luar negeri tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan ekonomi yang ada. PR-nya adalah bagaimana kita mengkalkulasi apakah kepentingan dan manfaat ekonomi itu bisa lebih besar daripada sekedar manfaat politik. Dalam konteks politik, betul kita bebas dan aktif. Dalam konteks politik, satu dari empat tujuan kita bernegara adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian alam adri, dan keadaan sosial. Tapi tidak kalah pentingnya adalah tujuan pemerintah kita yang pertama dan kedua berbicara masalah melindungi sekedar bangsa dari seluruh tempat darah dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Baik, baik. Nah ini menarik. Kisipannya adalah apakah dengan bergabungnya BRICS itu juga turut untuk mendorong kemajuan kesejahteraan umum buat masyarakat Indonesia tadi. Demikian, Mas Ras. Memang menjadi dasar begitu, seberapa kuat begitu, urgency dari sisi bahwa Indonesia juga harus berperan di bidang sosial politik, kemudian ekonomi juga begitu. Sehingga bagaimana ini bisa menjadi peluang Indonesia meningkatkan nilai sisi keekonomiannya begitu. Alasan Indonesia juga kan bergabung ke BRICS bentuk nyata tadi dari politik luar negeri yang bebas aktif. Nah kita akan bahas lebih jauh begitu. Seperti apa sih nanti manfaat yang bisa didapatkan Indonesia apabila memang kita banyak juga bermain ataupun bergabung dengan organisasi ekonomi lain yang bergabung di luar negeri. Sesaat lagi dan pemirsa pastikan Anda bersamakan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan masih membahas terkait dengan untung rugi Indonesia bergabung dalam komunitas BRICS. Baik kita akan lanjutkan kembali dan kali ini kita ke Mas Fitra. Nah bicara mengenai perspektif Indonesia begitu lantas bagaimana dengan kebijakan Indonesia yang tadi bebas aktif, kemudian Pak Ajib juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebaiknya memang dimulai dari dalam negeri. Sementara Anda sebutkan begitu pada saat kita menuju pertumbuhan di atas 5 persen, 7 apapun 8 persen untuk 5 tahun ke depan dibutuhkan nilai investasi mencapai 10 ribu triliun rupiah. 3 ribu drive on by domestic kemudian sisanya dari luar negeri. Ini seperti apa agar kita bisa mendapatkan manfaat yang benar-benar memberikan keuntungan luar biasa bagi ekonomi Indonesia kalau kita bergabung ke dalam komunitas-komunitas ekonomi global begitu Mas Fitra? Ya tahun 2016 kami dari UI sempat bikin kajian juga yang kami serahkan kepada pemerintah pada saat itu untuk juga mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen. Nah salah satunya adalah untuk mengejar partner-partner non-tradisional. Nah untuk partner-partner non-tradisional itu sebagian besar itu sebenarnya masuk di BRICS ya. Karena termasuk tradisional tapi kita bicara mengenai Russia, kita bicara mengenai South Africa, kita bahkan berbicara disitu juga ada Iran ya, ada Mesir, ada Ethiopia, ada Saudi Arabia bahkan ya. Ini suatu potensi yang saya rasa luar biasa. Apalagi negara-negara teluk yang selama ini agak terpinggirkan ya kalau dalam konteks prioritas negara asal investasi ini kita bisa mengejarnya. Apalagi Pak Sukiono juga ditemani oleh Wamenlu yang bisa berbahasa Arab. Makanya kita juga bisa mengejar petrodolar disitu. Apalagi di sini Indonesia diuntungkan karena posisinya yang netral dan kita melihat di iklim yang frenchoring ya berdasarkan kategori UNCT di tahun 2022 negara-negara di dunia ini sudah masuk dalam periode frenchoring. Berkutub di antara yang sejawat dan yang seideologi. Amerika Serikat dengan Eropa sementara Rusia, China dianggap satu kutub gitu kan. Tapi kita tentu berteman dengan semuanya. Nah Mas Pras kan kalau saya ingat ya dulu bulan Mei ya masih tahun ini juga bulan Mei kita kan sudah submit proposal ke OECD. Itu tidak seheboh ketika kita submit proposal ke BRICS. Kenapa bisa seheboh? Karena negara-negara old power itu sepertinya mengirimkan sinyal kehebohan. Nah ketika kita gabung dengan BRICS seakan-akan kita tidak bebas dan aktif loh. Pada saat di bulan Mei saya ingat ketika waktu itu banyak wartawan juga bertanya kepada saya apakah ini adalah kita melanggar potensi bebas dan aktif dengan submit ke OECD. Saya bilang waktu itu ya sebenarnya either kita gabung semuanya atau tidak gabung sama sekali. Nah ketika gabung dengan OECD, submit proposal dengan OECD, saya bilang tinggal menunggu waktu saja kita bergabung dengan BRICS. Dan ini kita juga melihat bahwa Malaysia sudah juga ingin submit proposal padahal secara proksimitas mereka lebih dekat dengan OECD. Tapi mereka mengejar BRICS terlebih dahulu. Sehingga akhirnya saya melihat bahwa ini adalah ya penjalanan atau pengejaman tahan proses atau ideologi bebas dan aktif kita. Dan kita diuntungkan bisa dapat yang dari kiri, bisa dapat yang dari kanan. Sehingga potensi investasi kita ke depan itu sebenarnya akan sangat bisa didukung dengan terminologi atau patron seribu teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Oke, oke. Nah menarik. Dari Apino sendiri review Anda terkait dengan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS yang baik yang tadi anggota utama maupun anggota tambahan yang begitu, Pak Ajib. Secara mood kita melihat positif, Mas Ras. Karena bagaimana kerjasama-kerjasama multilateral seperti ini nantikan akan didorong dan lebih merekatkan bagaimana potensi hubungan bilateral yang lebih optimal di masing-masing negara. Tadi misalnya di BRICS maupun di OECD. Tadi Dr. Fitra menyampaikan dan saya sangat sepakat bahwa sebenarnya saya kemarin ketika Pak Menko Ekonomi, Pak Erlang Hartarto mengajukan bahwa Indonesia menjadi negara, bagian negara OECD itu nggak ada yang sehubung ini. Tapi kemudian misalnya begini, yang menjadi resisten adalah dan kekhawatiran bagaimana kalau Indonesia gabung dengan BRICS apakah di OECD juga akan accepted or not misalnya. Nah ini kan sebenarnya kekhawatiran yang saya pikir ya ini masalah bagaimana kebijakan politik secara global yang lain. Kalau mereka resisten sama Indonesia, apapun kebijakan politik yang diambil oleh Indonesia juga akan resisten. Dan sekali lagi justru ini semakin menegaskan dan menggarisbawahi bahwa politik Indonesia itu bebas dan aktif. Kita tidak terafiliasi dengan satu blok kekuatan manapun kita bersifat bebas menentukan kebijakan-kebijakan politik dan semata-mata ini untuk kepentingan republik. Kira-kira demikian Mas Pras. Jadi sekali lagi dalam petas ekonomi Indonesia melihat sangat positif. Dan bahkan kami yakin dengan adanya bergabungnya BRICS dan lain-lain ini secara multiplier effect akan memberikan semacam trickle-down effect bahwa nanti ke depan akan semakin banyak didolarisasi misalnya. Ketika terbangun hubungan-hubungan bilateral secara intensif antar-antar negara anggota tersebut, makanya saya pikir ketergantungan terhadap dolar semakin berkurang misalnya. Sehingga kekuatan rupiah cenderung akan naik. Nah, konteks-konteks ekonomi global seperti ini yang saya pikir yang memberikan sentimen positif terhadap ekonomi domestik kita ke depannya Mas Pras. Dan Apindo, tadi juga kami sampaikan di depan, bahkan Apindo juga ikut serta aktif dalam bagaimana komunikasi dan mitra bisnis yang dibangun di developing aid misalnya. Itulah bagian dari bagaimana Apindo selalu mendukung bagaimana program-program pemerintah yang memberikan sentimen positif terhadap ekonomi domestik. Demikian Mas Pras. Baik, baik. Pak Ajib, ini menarik. Nah, lantas Pak Mas Fitra, lantas bagaimana Anda melihat begitu peran Indonesia? Mengingat kita tahu, ya, BRICS ini kan dinilai juga menjadi salah satu komunitas yang mungkin ini berseberangan dengan negara-negara maju lainnya begitu. Apakah memang keputusan Indonesia bergabung dalam BRICS ini juga sudah tepat saat ini? Kemudian bagaimana dengan keanggotaan Indonesia dalam forum-forum ekonomi lainnya? Ada G20, begitu OECD yang juga masih progres. Ya, saya kira kita harus tahu dulu, BRICS itu dulu akar sejarahnya dari mana. Tahun 2001 yang menerbitkan ideologi atau terminologi BRICS itu adalah Goldman Sachs Asset Management, Jim O'Neill tahun 2001, yang waktu itu melihat bahwa negara-negara maju itu perlu untuk investasi ke negara-negara berkembang yang sedang emerging, mana saja. Maka dikelompokkanlah Brazil, Russia, India, dan China. Belum ada S waktu itu ya, 2001. Nah, sampai kemudian mereka engah nih. Yaudah, kita bikin aja perkongsian bersama-sama. Jadi sebenarnya yang membuat terminologi BRICS itu adalah negara maju juga. Karena melihat bahwa potensi negara BRICS ini besar sekali. Dan baru kemudian tahun 2009 di Russia, baru pertama kali summit dan baru kemudian ada negara-negara lain. Nah, kalau melihat dari situ dan melihat dari member-membernya, ya Mas Pras, kalau kita lihat ya, ada Saudi Arabia, itu teman dekat dengan Amerika Serikat. Ada Turki, bagian dari OECD yang sekarang lagi di-impay juga untuk ikut gitu kan. Dan saya rasa negara-negara maju tidak akan senekat itu untuk kemudian mengambil resourcenya dari negara-negara BRICS ya. Justru mereka akan semakin mendekat dengan konsesi, apa, aksesi kita ke OECD yang diprediksikan 2 tahun. Saya rasa dengan kita bergabung dengan BRICS, mereka akan cepat-cepat untuk menggandeng Indonesia. Karena kan nekat aja kalau mereka menjauh dari emerging markets, kan potensi keuntungannya di sini. Nah, saya rasa ini tidak ada hal yang menurut saya mengkhawatirkan. Justru ini peluang buat kita untuk menarik lagi investasi-investasi justru dari all power juga. Oke, nah kita tahu dominasi dolar yang mencoba kita seimbangkan dengan kehadiran ya seperti BRICS seperti yang sudah kita sampaikan meskipun tadi Anda katakan memang ini juga diinisiasi ataupun dicetuskan istilah ini juga dari negara-negara maju. Tapi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat juga apakah bisa kita kecilkan? Tapi tahan dulu jawabannya kita akan bahas nanti di segment berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market TV dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Witter Faisal, Senior Ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia. Kemudian Bapak Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Apino. Baik, Mas Witter, lantas bagaimana dengan kelanjutan upaya tadi menekan dominasi ini mata uang dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi yang sempat muncul juga dalam pertemuan perdana BRICS tahun 2019 lalu dan sempat juga ya menghangat di Indonesia begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, upaya untuk menghadirkan single currency saya rasa masih jauh ya. Karena kalau kita lihat ya, ada kajian ADB di tahun 2010 bahwa untuk Asia saja untuk melakukan single currency itu paling cepat 2050. dan kajian serupa yang kami lakukan dulu ketika saya masih di ADB Institute di Tokyo kita bicara mengenai ASEAN, bagaimana pembentukan ASEAN single currency paling cepat 2040. Apa sih dasar untuk kemudian menjadikan single currency? Homogeneity, variasi ekonomi antara negara-negara itu harus lebih homogen. Gitu kan, kita bicara mengenai Uni Eropa misalnya. Mereka bisa menghasilkan single currency karena relatif homogen. Nah, makanya ketika bicara BRICS, itu kemarin ada mata uang ya. Itu sebenarnya sekedar gimmick aja ya. Kalau saya kategorinya itu apa ya, hadiah dari kondangan ya. Kalau ada kondangan kan ada, itu tuh hadiah itu biasanya. Itu hadiah kondangan ya. Tapi nggak bisa itu dijadikan semacam single currency. Belum, masih lama. Karena BRICS itu variasi ekonominya sangat tinggi gitu kan. Kalau kita lihat saja, local currency settlement, itu juga di real ya, eksportir-exportir kita kan lebih banyak yang menggunakan US dollar kenapa? Karena convertibility, karena skala ekonomi, dan seterusnya. Memang kalau bicara roadmap bisa saja nanti melakukan dedolarisasi. Tapi tidak dalam waktu singkat. Nah, apalagi ini kan caranya Putin untuk kemudian menggoyang perspektif Amerika Serikat ya. Karena, wah kita sekarang sudah menggait Indonesia. Ketika Indonesia bergerak ya, masuk ke BRICS. Padahal Malaysia sudah melakukannya beberapa waktu yang lalu. Sudah ikut summit, summit dan ikut submit juga proposal. Tapi itu tidak menghindari menghadirkan kehebohan seperti ini ya. Tapi ketika Indonesia bergerak, ternyata yang lain heboh. Kenapa? Karena Indonesia terlalu besar untuk tidak diperhatikan ternyata. Nah, itu dia menarik bahwa posisi Indonesia ini yang cukup seksi berarti bagi dunia internasional. Pak Ajib, Anda melihat bagaimana dengan kondisi tantangan ekonomi lah. Di Indonesia saat ini yang seperti Anda katakan, fundamental juga masih perlu dibenahi. Ada deflasi, penurunan PMI manufaktur, stagnasi pertumbuhan ekonomi kita di 5 persen, penurunan daya beli, kemudian juga ada ancaman PHK masal yang masih terjadi. Oke, sebelum ke tantangan ekonomi dalam negeri Mas Pras, perlu kita keresbawahi bahwa ketika BRICS, di BRICS itu kita berbicara masalah ada demand yang tinggi. Karena di situ ada India, ada China. Dua negara terbesar dengan populasi penduduk di dunia gitu. Artinya ketika Indonesia masuk, itu tambahan lagi, Indonesia itu nomor 4 gitu. Artinya di sini dalam kontes ekonomi akan ada demand yang berkumpul yang begitu luar biasa. Artinya dalam kontes ke depan, makanya akan menjadi kekuatan yang luar biasa ketika ini bisa well managed. Walaupun satu isinya sepakat dengan Dr. Fitra, ketika berbicara masalah single currency ini mempunyai BR dan jalan yang masih cukup panjang ke depannya. Tapi saya pikir gerakan-gerakan yang dibangun seperti ini menjadi sebuah hal yang perlu, menjadi hal yang kembali menegaskan dan sangat menegaskan bahwa Indonesia itu bebas dan aktif. Artinya dalam konteks politik, gerakan-gerakan seperti ini juga memberikan keuntungan positif. Itu yang pertama dalam konteks geopolitik internasional. Sekarang kalau berbicara masalah ekonomi dalam gedi, tantang kita ini berbicara masalah yang sangat mendasar sebenarnya Mas Ras. Kita berbicara inefisiensi produksi, kita berbicara human resources yang masih belum mempunyai daya saing, dan yang kedua masalah berbicara produktivitas yang masih kurang. Sehingga berbicara daya saing ke depannya dan segala macam itu masih sangat kurang. Ketika kemudian Indonesia bisa melakukan reformasi ekonomi struktural, maka sebenarnya kita bisa membuat fondasi ekonomi yang lebih kuat. Dan kalau kita lihat bagaimana astacita yang dibawa oleh Pak Prabowo ke depannya, dari 8 program astacita itu, 5 diantaranya menyebut tentang program keekonomian. Artinya Pak Prabowo sudah memotret betul bahwa masalah-masalah mendasar ada di Indonesia itu seharusnya bisa diselesaikan melalui program-program yang bersifat ekonomi. Kira-kira lebih kena seraf, mas Pras. Tapi sekali lagi, dunia usaha akan selalu mempunyai optimisme bahwa kita akan selalu bertumbuh di atas 5%. Seperti halnya, ekonomi global juga melihat ada 3 negara yang tumbuhnya di atas 5%, yaitu India, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Indonesia juga mempunyai keyakinan yang sama, dan bahkan presiden memiliki harapan lebih, kita tumbuh lebih agresif di angka 8%. Angka yang cukup menantang, tapi sepanjang. Pemerintah bisa melakukan reformasi ekonomi struktural, maka 5 tahun ke depan itu akan menjadi angka yang relatif achievable. Demikian, Mas Pras. Baik, reformasi ekonomi struktural ini. Mas Witter, Anda melihat bagaimana dengan peran Indonesia juga meningkatkan peran aktif kita di dunia internasional dengan bergabung ke sejumlah aliansi ekonomi global. Begitu Anda melihat, ini bisa paralel juga, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita, meningkatkan tadi permasalahan persamaan, permasalahan fundamental ekonomi kita tadi. Ya, sangat bisa, karena sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Ajib di awal, mengenai inefficiency, ekonomi inefficiency. Nah, ekonomi inefficiency ini bisa dicarikan solusinya ketika kita kemudian meningkatkan kualitas kita setara dengan negara-negara partner. Nah, saya ingat pada tahun 2017, 2016-2017, pada saat itu ketika ada pertemuan North East Asia Think Tank Working Group, saya hadir melakili Indonesia, ketemu dengan teman-teman Malaysia, waktu itu teman-teman Malaysia sudah gabung dengan PPP, Trans-Pacific Partnership. Kita belum. Saya tanya, kenapa Malaysia gabung? Nah, ternyata dia bilang adalah ini sebagai pool factor kita. Karena ketika kita berkongsi dengan negara-negara elit, maka otomatis kemampuan atau governasi kita juga ikut terangkat. Nah, itulah yang kita ingin kejar sekarang. Kita tidak hanya bisa ikhlas atau kemudian bahagia dengan begini-begini aja, kita harus meningkatkan kualitas kita ke atas. Nah, bagaimana caranya? Harus ada ini dong, harus ada cantolannya. Cantolannya apa? Ya, berkongsi dengan elit. Ya, ikut perkongsian elit akan membuat kita menjadi elit juga. Dan pada akhirnya, tingkat governasi yang selama ini menjadi masalah dari sisi world governance indicator, ada role of law, regulatory equality, government effectiveness, itu semua yang dalam dimensi world governance indicator, itu kemudian bisa diperbaiki secara bertahap ya, dengan kita kemudian berteman dengan yang elit. Nah, dengan kondisi seperti ini, optimis dari pelaku usaha, Pak Ajib, Anda melihat bagaimana begitu? Untuk ekonomi Indonesia, begitu di lima tahun ke depan, paling tidak di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, untuk jangka pendek, di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi pergeran tetap di atas lima persen, iya, tapi monret di angka lima koma duaan persen, itu masih relatif achievable, Mas Pras. Oke. Memang di target selanjutnya adalah setelah tahun 2028. Kenapa? Karena ruang fiskal kita selama tiga tahun ke depan sangat sempit. 2025, 2026, dan 2027, itu kita punya hutang lebih dari 800 triliun, jatuh tempo setiap tahun. Dan bahkan potensi kita, pendapatan kita masih harus selalu ditutup dengan hutang selama tiga tahun berturut-turut. Artinya, ruang fiskal kita juga relatif fleksibel ketika di tahun 2028 nanti. Dan harapan kita adalah, pemerintah bisa mendorong sumber-sumber yang lebih bersifat kompetitif, value-nya tinggi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2028 maupun 2029 bisa lebih terakserasi. Kira-kira demikian, Mas Pras. Baik, berarti memang sudah tepat begitu ya, langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran untuk bisa meningkatkan lagi peran Indonesia begitu ya di kancah internasional dengan gabung ke dalam aliansi-aliansi ekonomi global. Seperti yang dikatakan Mas Pritra, frekuensinya akan sama nanti pada saat kemampuan kita bergabung dengan negara-negara maju, diharapkan bagaimana pola pikir, kemudian standar-standar negara-negara maju juga bisa kita dapatkan lah dari situ ilmu ataupun transfer knowledge yang bisa didapatkan bagi Indonesia. Baik, Mas Pritra, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Pak Ajib, terima kasih juga atas analisis dan juga informasi serta update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Ajib, Mas Pritra, terima kasih. Salam, Dr. Faisal. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya yaitu optimisme penjualan 1 juta mobil di tahun 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton!